Dipakai pre-wedding oleh Kaesang Pangarep, Gibran bakal tagih uang sewa Stadion Manahan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Wali kota Solo, Gibran, Raka, Buming Raka, Buka Suara soal pre-wedding sang adik Yani Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Stadion Manahan Solo. Sebagaimana diketahui bahwa Kaesang dan Erina melakukan foto pre-wedding di lapangan Stadion Manahan Solo beberapa waktu lalu. Gibran pun bereaksi bahwa Kaesang dan Erina membayar uang sewa karena menggunakan lokasi tersebut. Gibran kemudian mengaku bahwa pihaknya akan mengutus pihak dari Dispora untuk menagih uang pre-wedding kepada adiknya. Saya lupa berapa biaya sewanya, ada diperwali, nanti biar ditagih Dispora. Terang Gibran Raka Buming Raka dikutip dari Tribun Kaltara pada Sabtu 12 November 2022. Kemudian Gibran mengatakan bahwa semua pihak yang menggunakan Stadion Manahan harus membayar uang sewanya, tak terkecuali sang adik. Gibran bahkan bercanda dengan mengatakan bahwa Kaesang Pangarep bukanlah orang yang istimewa. Dengan ini Kaesang diminta untuk tetap membayar uang sewa stadion seperti orang lainnya. Sama, gak ada dibedakan emangnya Kaesang istimewa. Tegas Gibran Raka Buming. Di sisi lain jalanan di depan rumah Erina Godono yang bertempat di Sleman, Yogyakarta. Baru saja diaspal. Hal tersebut kemudian menjadi perbincangan warga net di media sosial. Namun, setelah dikonfirmasi, pengaspalan ini dilakukan bukan karena hendak menggelar acara pernikahan. Namun, karena kawasan rumah Erina masuk ke dalam kawasan strategis cepat tumbuh. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permugiman Sleman. Yani Taufik Wahyudi. Perlakuannya sama, kata Taufik Wahyudi. Ya, Kaesang dan Erina diperkirakan akan menggelar akad nikah pada 10 Desember 2022 mendatang. Acara akad nikah akan digelar di Yogyakarta sementara ngunduh mantu di kota Solo. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!